Oke, harga diri itu merupakan suatu nilai dan kehormatan. Diri artinya orang, seseorang yang terpisah dari orang lain. Jadi harga diri dapat diartikan sebagai nilai diri atau kehormatan diri seseorang menyangkut tentang kepribadiannya. Nah, harga diri tidak bisa dibeli dengan uang karena kehormatan diri tidak dapat diganti dengan bentuk apapun. Harga diri seseorang tergantung dari kepribadian orang itu sendiri. Ada dua jenis harga diri, yaitu harga diri tinggi dan harga diri rendah. Harga diri tinggi itu adalah seseorang dinilai baik, positif, dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh perilaku yang membuat harga diri tinggi antara lain membantu sesama yang tertimpa musibah banjir. Membantu sesama yang tertimpa musibah banjir, kebakaran, kecelakaan, rajin, berbicara sopan, ramah, tekun, berprestasi sabar, dan juga yang lainnya. Jadi, jika manusia atau seseorang yang memiliki harga diri itu ada dua macam. Ada harga dirinya yang tinggi, ada harga dirinya yang rendah. Jika harga dirinya tinggi, berarti orang-orang tersebut mempunyai sifat yang baik atau positif. Berguna untuk orang lain. Kemudian, Mikaela, ada satunya lagi, harga diri rendah. Gimana, Ustazah, harga diri rendah? Nah, harga diri rendah itu adalah seseorang dinilai negatif, dianggap dirinya tidak baik dan tidak berarti, dan tidak berguna bagi orang lain. Perilakunya yang membuat harga diri rendah adalah mencuri, mengemis, korupsi, dan lain-lain. Berarti, Mikaela, kalau orang yang berbuat, melakukan hal-hal yang tercelah, dia mempunyai harga diri rendah tinggi? Rendah. Rendah. Apabila orang itu berprestasi, kemudian tekun, berbicaranya sopan, lemah-lembut, kemudian suka membantu, itu mempunyai harga diri? Tinggi. Iya, tinggi. Mikaela, mau mempunyai harga diri tinggi atau rendah? Harga diri tinggi. Iya, harga diri tinggi. Sehingga, supaya kita menjadi manusia yang dinilai baik dan berguna bagi diri maupun orang lain. Jadi, harga diri tadi ada dua anaklah, harga diri tinggi dan harga diri rendah. Nah, ini sangat sedikit penjelasannya. Nah, harga diri itu contohnya gini. Kalau kita misalnya di lingkungan sekolah, misalnya Mikaela dihina oleh temannya, apakah Mikaela membalas hinaan tersebut atau menasehati orang tersebut? Menasehati. Iya, menasehati. Kalau orang menghina diri kita, jangan membalas menghina. Karena kita tidak boleh menghina orang lain. Harus menghargai atau disebut tenggang rasa. Iya, benar. Tenggang rasa. Nah, itulah. Makanya manusia harus memiliki harga diri yang tinggi. Jangan mau diinjak-injak orang lain. Nah, kita mengalah bukan berarti memiliki harga diri rendah. Harga diri rendah itu adalah harga diri yang tidak berguna, tidak berarti seperti mencuri, mengemis, korupsi. Kalau di lingkungan sekolah, misalnya mencontek ketika ulangan, itu mempunyai harga diri rendah. Iya, mempunyai harga diri rendah. Kalau kita membantu guru, ustazah di sekolah, misalnya membawakan buku, menyiram bunga, membersihkan kelas, itu merupakan harga diri tinggi. Iya, benar. Nah, jadi seseorang bisa menghargai dirinya sendiri, kemudian baru dihargai orang lain. Bila Mikaela mau dihargai orang lain, berarti Mikaela juga harus menghargai orang lain. Misalnya, kemarin Mikaela sempat takutkan ketika melihat abahnya siapa itu, Mek? Mesti. Iya, takutkan? Nah, ya kan Mikaela langsung komen, sese, ini, 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 itu kekurangan seseo seseorang. Iya, kalau nak? Nah, jadi kita tidak boleh menghina orang lain. Kita kaget terhadap keadaan fisik orang lain, boleh. Tetapi hanya mengatakan di dalam hati. Supaya orang yang mendengar tidak tersinggung. Iya, tidak tersinggung. Nanti kalau orang tersinggung akhirnya marah. Pas ketika melihat itu, gimana perasaan Mikaela? Rada takut. Rada takut. Kenapa kok takut? Sama dong manusia. Sedikit, takut sedikit. Takut sedikit. Takutnya karena apa? Terkejut. Terkejut ya, sama. Usazah juga kaget waktu pertama kali. Oh, berarti ini kekurangan diri seseorang. Misalkan kayak dengan Usazah, sama. Kayak anak kelas 1 SD juga awal-awalnya takut sama Usazah. Karena katanya Usazah Adibah itu keras suaranya. Kemudian nyaring. Katanya pemarah. Ternyata, kata kelas 1, Usazahnya nggak pemarah. Tapi dia memang keras suaranya. Karena ibu sering ngajarin anak yang besar ya. Kayak SMP, SMA, Matematika itu biasanya kalau nggak dikerasin, nggak bisa nurut. Gitu lah. Jadi Usazah itu memang basically suaranya keras. Nah, tapi tidak marah kok. Kecuali anak itu salah. Iyalah, Mikaela. Nah, biasanya Mikaela kalau di kelas itu biasanya ada selisih paham atau bertengkar dengan siapa? Di kelas yang biasanya bersesambatan lawan Mikaela, siapa di kelas itu? Siapa yang rancang menyambat-nyambat itu siapa? Gusti lah. Di mana? Di mana? Maksud Usazah, kita berkawanan kada boleh saling menyambati. Misalnya, Mikaela menyambat Gusti Hirang misalnya. Nah, habis itu misalnya lagi Gusti menyambiti Mikaela apa? Ibu sambil makan. Oh iya, boleh, boleh. Boleh, iya, boleh. Silahkan. Aku minta izin sambil makan. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Makan. Iya, boleh, boleh. Ia, sambil, boleh. Baca doa dulu dong. Sudah lah, baca doa. Baca doa dulu. Sudah. Sambil makan, sambil didengarkan aja, Nakla. Sambil didengarkan, boleh. Sambil makan, boleh. Ini ada contoh soal, itu nomor satu. Suatu nilai atau kehormatan diri seseorang yang menyangkut kepribadian dan tingkah lakunya disebut dengan harga diri, harga jual, harga pas, atau harga hormat. Harga diri. Iya, pintar. Jawabannya benar, harga diri. Kemudian ada lagi soal nomor dua, harga diri seseorang didasarkan pada, harga diri seseorang didasarkan pada, hartanya kah, mobilnya kah, bukunya kah, atau seseorang perilakunya? Perlakunya. Iya, nice, benar. Kemudian soal nomor tiga. Salah satu tempat untuk memupuk dan membentuk harga diri, memupuk dan membentuk harga diri itu di mana pertama kali? Keluarga, alam, hutan, atau laut? Keluarga. Iya, keluarga, harga diri itu ditanamkan saat kita lahir atau saat kita keluar ke dunia, itu pertama kali pada keluarga. Iya, jawabannya sangat benar. Oke, kita nomor empat. Jangan lupa minum ya, kalau makan jangan lupa minum. Belum makan siang, Kak, Mikaela? Belum. Belum. Nomor empat, harga diri menjadi baik jika perilaku yang kita lakukan jahat, baik, sombong. Baik. Iya, baik. Dua jawaban, naklah, ada baiknya ada dua puting. Oke, nomor lima. Contoh perilaku yang dapat meningkatkan harga diri. Contoh perilaku yang dapat meningkatkan harga diri seseorang. Menghargai orang lain. Apa? Menghargai orang lain. Iya, pintar sekali. Jawabannya menghargai orang lain. Berarti membaca aja nih, Mikaela lah. Nomor enam, sikap kita terhadap kelebihan diri sendiri. Apabila Mikaela memiliki kelebihan, misalnya Mikaela cepat membaca, kemudian berpikirnya bagus, menulisnya indah, itu harus apa sikap kita? Apakah kita menyombongkan diri, kemudian tidak suka memamerkan, apakah suka meremehkan orang lain, atau suka mengejek orang lain? Bila Mikaela basic kelebihan, harus apa? Sombongkah? Meremehkan orang lain kah? Mengejek orang lain kah? Atau tidak suka memamerkan? Suka memamerkan. Iya, benar. Artinya, kita tidak boleh memamerkan kelebihan kita. Misalnya Mikaela cantik, nih, kita sombong nih. Nih, aku cantik, aku banyak uang, papaku kaya, ibuku juga kaya. Itu tidak boleh. Itu juga harga diri. Harga diri rendah itu ya seseorang yang sombong. Aku cantik lho, aku banyak uang lho, rumahku besar lho, papaku banyak mobil lho. Nah, itu juga tidak mempunyai harga diri tinggi. Karena dia sombong. Kemudian suka meremehkan orang lain. Oke, nomor tujuh. Nomor tujuh. Keuntungan mempunyai harga diri salah satunya adalah jika kita mempunyai harga diri. Jika kita mempunyai harga diri, keuntungannya adalah apakah dibenci orang lain? Apakah tidak dihargai? Kemudian memiliki banyak teman? Apa sukar mendapat teman? Memiliki banyak teman. Iya. Nice. Your answer is same. Memiliki banyak teman. Sangat benar. Harganya? Sangat benar jawaban Pian. Memiliki banyak teman. Karena dibenci orang lain tidak mungkin. Karena pinta mempunyai harga diri. Oke, tidak ada salah lagi jawaban Mikaela ya. Nomor delapan. Sikap orang yang tidak percaya diri. Seseorang itu tidak percaya diri. Itu disebut apa? Rendah hati, rendah sikap, rendah diri, sombong. Rendah hati. Ayo, tidak percaya diri. Rendah diri. Iya, rendah diri. Kalau rendah hati, itu artinya tidak sombong. Ini tidak sombong. Ini sama aja juga, tidak sombong. Ini jelas salah. Rendah diri ya, tidak percaya diri. Nomor sembilan. Jika kita mempunyai teman yang miskin, maka kita tidak boleh mengejeknya. Ya, mengejeknya. Ya, jawaban benarnya mengejeknya. Ya, kita tidak boleh mengejeknya meskipun dia miskin. Kelihatan lah anak-anak tulisannya, nak. Kelihatan. Iya. Jangan lupa minum ya. Makannya jangan lupa minum. Nah. Sebagai anak yang baik, maka sebelum berangkat ke sekolah, kita harus pamit kepada kedua orang tua. Yes, jawabannya benar. Pamit kepada kedua orang tua. Masa kadang pamit, kadang tahu orang tua berangkat ke sekolah kadangnya, nak lah. Nomor sebelas. Orang yang suka berbuat kejelekan, nak. Orang yang suka berbuat kejelekan. Orang yang suka berbuat kejelekan, maka harga dirinya naik, tinggi, biasa, atau rendah? Rendah. Iya, rendah. Masuk benar belajar. Nomor dua belas. Untuk bisa dihargai orang lain, maka sebelumnya kita harus... Menghargai orang lain lebih dahulu. Iya. Apa kata ibu tadi? Kita jika ingin dihargai orang lain, harus menghargai orang lain lebih dahulu. Iya, benar. Nomor tiga belas. Ketika kita menemukan dompet di pinggir jalan, Maka sikap kita... Mengembalikan dompetnya dan mengambil dompetnya kepada pemiliknya. Iya, benar. Mengembalikan dompetnya dan mengambil uangnya kah? A atau D? Mengembalikan kepada pemiliknya. Dengan ilas. Iya, dengan ilasnya ketinggalan. Nah. Lanjut ya dulu makan. Bentar. . Tidak. Tidak. Keberhasilan sekolah Adalah tanggung jawab dari Semua siswa dan guru Iya, bujur Semua siswa dan guru Nomor 15 Kita harus selalu berbuat jujur Agar Disenangi teman Iya Disenangi teman Benar jawabannya, ada 15 soal dan Mikaela Benar semua Teruskan itu dulu nak lah Teruskan makannya dulu Teruskan di dalam makannya Kalau di stop share, ada ketahuan lagi Makan, soalnya habis Tuhan penurun Biar bangun goreng Kalau sudah makannya Bapak Dajana Biar bangun goreng Biar bangun goreng Biar bangun goreng Biar bangun goreng Terima kasih. 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 Harga diri seseorang bergantung pada titik-titik orang itu sendiri. Kepribadian. Ya, kepribadian. Bagus jawabannya lah, Mikaela nih. Jawabannya benar nak, kepribadian. Oke, nomor 17. Tinggi atau rendahnya tinggi atau rendahnya harga diri yang dimiliki seseorang ditentukan oleh... Hai, Nida. Hai, Nida. Hai, Nida. Nida, hidupkan aja mikrofonnya nakar. Nanti mikrofonnya. Nanti mikrofonnya. Nanti mikrofonnya. di kliknya nah kalau suaranya nah ini PPKN sudah sampai nomor 16 ini tadi kawannya keluar nih namanya Mikaela hai Mikaela kenalin itu ada teman namanya Nida kenalan dulu namanya Nida Mikaela oke kita lanjutkan hai iya hai ini kelas berapa kelas berapa dia kelas 3 juga kelas 3 juga sama kamu sekolahnya di mana kelasnya di Banjarmasin dia di Banjarmasin sekolahnya maaf kita lanjut nomor 17 tinggi atau rendahnya harga diri tinggi atau rendahnya harga diri yang dimiliki seseorang itu ditentukan oleh siapa? masyarakat 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 Nida masyarakat masyarakat ayo jawabannya apa? tinggi atau rendahnya harga diri dimiliki oleh seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri kenapa dirinya sendiri? karena kita tahu apakah kita punya harga diri atau tidak misalnya kayak mencuri korupsi itu harga dirinya rendah diri sendiri yang menentukan bahwa korupsi korupsi itu nak makan duit negara itu korupsi misalnya presiden yang memakan duit rakyat duit pajak itu korupsi namanya oke kita lanjut nomor 18 harga diri seseorang mengemis mengemis apa? mengemis mengemis harga diri juga rendah mengemis itu nakai pengemis yang minta-minta itu pengemis namanya paham lah oke nomor 18 harga diri seseorang dapat dilihat dari cara berbicaranya yang apa? ini dia jawabannya apa nak? sopan sopan Mikaela? sopan iya sopan benar jadi orang yang mempunyai harga diri itu berbicaranya sopan lemah lembut kemudian menghormati orang yang tua kemudian menghormati guru berbicara tidak semaunya nah itu adalah orang yang mempunyai harga diri oke nomor 19 sebagai mahluk sosial itu ada ajil Nida sebagai mahluk sosial manusia membutuhkan penghargaan penghinaan pencelaan atau kekayaan apa jawabannya Nida? penghargaan 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 iya benar penghargaan oh ee kak iya penghargaan seseorang harus dihargai kebalik mahluk sosial itu mempunyai penghargaan dari orang lain dihargai tidak dihina tidak dicacimaki nah itu mahluk sosial itu apa nak? mahluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain kayak kita kita ini mahluk sosial kenapa jadi mahluk sosial? karena kita kadang bisa tulak kadang bisa makan kalau kadang ada tukang sayur tukang cari ikan tidak ada tidak bisa makan kemudian kalau tidak ada orang yang membantu kita tidak bisa hidup nah itu makanya manusia dikatakan sebagai mahluk sosial mahluk sosial ini adalah mahluk yang memerlukan orang lain nah mahluk yang memerlukan orang lain dia tidak bisa hidup sendiri kayak tarsan dia memerlukan juga dengan binatang supaya bisa mencarikan makan bisa mencarikan buah nah itu juga saling berhubungan dengan orang lain kenapa dibesarkan oleh orang orang utang nah makanya dia sayang dengan si hewannya kenapa tersesatinya kenapa tersesatinya karena ada yang diiringinya jangan jangan kayak tersan lah bila kayak tersan ngalih karena di hutan oke nomor 20 apabila kita memiliki harga baik yang baik harga diri yang baik tentu kita akan merasa tenang kak minder kak takut kak terburu-buru apa itu minder apa itu tenang jawabannya apa Nida tenang tenang ya minder kak yang ditanyakan oleh si Mikaela minder itu nak minder itu nak tidak mempunyai percaya diri atau rendah diri bukan rendah hati lah rendah diri rendah hati itu tidak sombong misalnya gini yang namanya minder itu misalnya orang pintar atau orang bisa mengaji bisa atau orang cantik kita kada mau bekawan lawan orang itu karena kita merasa kada pintar kemudian kada bungas nah kita kada percaya diri untuk berteman dengan orang lain itu minder ya jadi minder itu jangan ada dalam diri kita karena jika minder dalam diri kita kita tidak bisa mengembangkan bakat-bakat kita nih seperti Nida ini Mikaela dia pintar itu menari apa namanya apa namanya Nida warna mengaji terus kegiatan-kegiatan pramuka ini dia ini bisa nah kalau si Nida ini tidak percaya diri atau minder maka si Nida tidak bisa mengembangkan bakatnya sama dengan si Mikaela Mikaela ini kan membacanya bagus kemudian berpendapat juga bagus pintar juga punya prestasi kalau misalkan Mikaela minder itu tidak tidak bisa mengembangkan prestasinya nanti 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 nah kemudian nomor 21 ini jawabannya tadi adalah tenang ya oke nomor 21 jika ada seseorang yang berbuat baik kepadamu kata kamu yang ucapkan adalah terima kasih iya sip jawabannya sama terima kasih dan jawabannya benar nah jika kita berbuat baik orang lain berbuat baik kepada kata yang kamu ucapkan adalah terima kasih itu nama HPnya sayang oke nomor 23 kita lanjutkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa nah manusia ini sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diberi kelebihan nah manusia ini mempunyai kelebihan berupa apa bentuk tubuh yang sempurna tubuh yang sempurna si Nida bentuk tubuh yang sempurna ayo kalau misalnya tubuhnya kada sempurna ini makhluk makhluk Tuhan juga lah nah orang yang cacat tuh makhluk Tuhan juga kan berarti yang tepat apa manusia diberikan kecerdasan dan keinginan kecerdasan dan keinginan kecerdasan kalau dia tidak cerdas orang gila makhluk Tuhan juga kan nah ya jawaban yang tepat yang mana kecerdasan dan keinginan yang benar adalah akal dan budi budi ingat ya akal dan budi manusia itu diberikan akal oleh Allah oleh Tuhan untuk berpikir budi diberikan budi itu bukan nama orang ya budi pekerti namanya atau sikap sopan santun makanya manusia memiliki harga diri oke nomor 25 eh 24 ketika mengikuti latihan pramuka Aida ditegur temannya karena melakukan kesalahan nah ketika dia ikut pramuka kemudian Aida ini ditegur temannya karena melakukan kesalahan Aida seharusnya bersikap apa nak jika ditegur orang lain nama diingatkan menerima diingatkan Nida menerima diingatkan iya iya menerima diingatkan tidak boleh kita acu tidak boleh orang menegur karena kita salah kemudian marah-marah dengan orang tersebut bis itu tidak peduli atau cuek tidak boleh juga misalnya kayak ibu guru menegur jangan buang sampah sembarangan berarti kita menerima diingatkan kemudian sampahnya kita buang di tempatnya atau mama mengingatkan jangan bangun tidur terlambat berarti kita merubah bangun tidurnya oke ini kenapa jangan malam-malam tidurnya ya jua bujur kalau malam-malam akhirnya malandau atau bangun kesiangan bangunnya nanti kesiangan oke yang tadi sampai nomor 24 ya ini nomor 25 25 26 27 28 29 kayaknya sampai 29 aja soalnya oke 29 berikut ini perbuatan yang dapat menurunkan harga diri yang dapat menurunkan harga diri tapi kecuali ya yang mana berikut ini perbuatan yang dapat menurunkan harga diri yang mana kecuali ya berarti yang salah menghina orang lain ya bujo menghina orang lain menurunkan harga diri ada boleh ini ini benar menurunkan harga diri mencontek benar menurunkan harga diri mengkhianati teman benar menurunkan harga diri kecuali berarti yang sah yang salah yang mana bertutur kata so sopan ini perintahnya berikut ini perbuatan yang dapat menurunkan harga diri yang mana-mana aja yang dapat menurunkan harga diri kemudian kecuali nah bila ada kecuali berarti yang yang bukan menurunkan harga diri jawabannya jawabannya adalah bertutur kata sopan 26 26 kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati peristiwa penting dan bersejarah disebut menghancurkan harga diri yang mana mencuri uang teman di kelas iya mencuri uang teman di kelas iya jawabannya nida ala nid ya benar mencuri uang teman di kelas sehingga dia nanti dikucilkan oleh teman-temannya karena salah kemudian nomor 28 berikut ini contoh perilaku menjaga harga diri ketika mengantri nah contoh perilaku menjaga harga diri ketika mengantri yang mana yang mana net harus apa iya jawabannya jawabannya ala bujur kita harus tertip sesuai nomor antrian kada boleh menyalip nyalip kada boleh oke nomor terakhir kecil nida karena kecil nidanya nomor terakhir harga diri keluarga tergantung pada perilaku harga diri keluarga tergantung pada perilaku anggota keluarga anggota keluarga iya jawaban tidak benar iya karena ayah ibu saudara ini termasuk anggota keluarga jadi jawabannya adalah D kita istirahat dulu nakla kita istirahat dulu istirahat dulu nanti kita masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita lanjutkan materi pelajaran yang kedua itu adalah IPA ya oke IPA ini yang kita pelajari adalah tentang kenampakan permukaan bumi nah ini ada gambar kenampakan permukaan bumi kenampakan permukaan bumi disini terdapat gunung kemudian ada terdapat lembah ada bukit ada danau kemudian ada laut dan juga ada sungai nah ini adalah kenampakan permukaan bumi nah kau lah membaca anak eh kau lah membaca deh pernah pernahkah kamu melihat gunung atau pegunungan baca bang nih deh pernahkah kamu melihat gunung atau pegunungan pernahkah kamu melihat bukit atau perbukitan perhatikan gambar satu nah ini gambarnya kita dapat melihat berbagai bentuk permukaan bumi ada dataran rendah dataran tinggi dan pegunungan hal itu menunjukkan bahwa bentuk permukaan bumi tidak rata perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi tersebut dinamakan relief bumi bagian permukaan bumi yang berupa daratan dan ada yang datar dan ada yang tidak datar hal itu ditunjuk dengan adanya gunung bukit lembah danau dan sungai nah makanya kenapa dikatakan permukaan bumi itu tidak rata kenapa dikatakan permukaan bumi tidak rata karena dia mempunyai daratan kemudian kemudian ada yang gunung bukit lembah danau dan sungai sehingga datarannya tidak rata makanya permukaan bumi itu tidak rata bergelombang kalau gunung kan tinggi kemudian lembah daratan yang dalam oke nah ini adalah bagian ini adalah bagian bagian permukaan bumi nah pertama ada gunung dan pegunungan ada gunung dan pegunungan gunung dan pegunungan ini nah gunung itu terdapat di seluruh dunia bahkan ada pula yang berada di bawah laut ada pegunungan yang berada di bawah laut hai Cilwati coba sebutkan nama-nama gunung yang terdapat di daerah sekitar tempat tinggalmu apa-apa net yang ada gunung di Kalimantan Selatan gunung apa gunung kayangan di pelehari gunung apa gunung kayangan kemudian gunung kini balu gunung meratus nah itu gunung namanya gunung adalah tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri nah ini contoh gunung sedangkan pegunungan beda ya gunung dan pegunungan nah kalau gunung itu satu nakai kalau pegunungan itu adalah kumpulan beberapa gunung yang berdiri saling berdekatan nah ini namanya pegunungan hai Mikaela bisakah anda connect connecting to audio masih ada kawa connect Mikaela penung nah bisa hai Mikaela sudah bisa masuk sudah ya oke kita ulang kembali sedikit ya nah hari ini kita belajar Ipa Mikaela tentang kenampakan permukaan bumi nah kenampakan permukaan bumi itu terdiri dari daratan dan lautan daratan itu ada yang datar dan ada yang tidak datar hal itu ditunjukkan dengan adanya gunung bukit lembah danau dan sungai perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi itu disebut relip bumi makanya bumi itu tidak rata yang pertama itu kenampakan di muka bumi ada gunung nah ada gunung ini gunung ini gunung ya kalau ini adalah pegunungan perbedaan gunung dan pegunungan apa gunung adalah tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut seperti ini nah berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri sedangkan pegunungan adalah kumpulan beberapa gunung yang berdiri saling berdekatan Mikaela ada kak yang piang tahu gunung apa saja yang ada di Indonesia atau Kalimantan gunung Bromo gunung Bromo gunung Merapi gunung merapi gunung meratus nah itu gunung kalau bergunungan adalah kumpulan beberapa gunung nah itu nomor satu kemudian apa lagi ada yang dinamakan bukit dan perbukitan ini bukit dan perbukitan naklah tetapi dia bukan gunung karena lebih rendah daripada gunung nah bukit 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 nakah juga merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas sama pada tinggi nah bukit sama pada menjulang tinggi tetapi dia lebih rendah daripada gunung kalau beberapa bukit kalau beberapa bukit yang dapat membentuk deretan yang disebut perbukitan itu adalah disebut perbukitan tumpukan tumpukan bukit nah itu perbukitan ini adalah contoh perbukitan perbukitan ini biasanya ada di daerah puncak atau jawa barat ada perbukitan yang kayak kebun teh nah atau kebun karet itu adalah perbukitan atau bukit oke yang ketiga adalah lembah lembah ini ada lagu apa ya ninja ninja tori ada pernah lagu kartunak melewati lembah dan samudera nah itu ada lagu ibu bahari lah ini lembah adalah tanah rendah yang lewas di kaki gunung lembah dibatasi oleh dinding-dinding gunung nah misalnya biasanya gunung ini sini gunung di sini ada gunung kemudian gunung di sini kemudian di tengah-tengahnya ini ada sawah atau daerah daerah dataran rendah nah yang inilah disebut lembah nah yang ini disebut lembah yang ininya nah yang ininya adalah lembah kalau ininya gunung lembah itu dataran rendah yang diapit oleh gunung nah paham? paham ada gunung dua di tengah-tengah itu disebut lembah itu baik berupa sawah maupun daerah dataran rendah oke yang keempat nah ini ada danau nah ada dekat rumah nida danau danau apa net banjar baru danau apa net danau seran nah danau seran ada Mikaela di dekat danau itu kemudian di Sumatera danau apa namanya danau danau to danau to danau to danau to nah itu danau to danau danau adalah suatu kumpulan enak yang dimatikan lampunya danau 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 adalah suatu kumpulan air yang di dalam cekungan dia bukan sungai danau ini bukan sungai dan juga bukan laut nah danau ini adalah suatu kumpulan air yang berada di dalam cekungan bumi misalnya bekas orang tambang yang tidak digunakan lagi itu kan membentuk cekungan-cekungan maka tidak menggunakan tidak dipakai lagi ada yang di daerah Banjarbaru atau di daerah Amuntai kemudian cekungan-cekungan ini diisi oleh air maka itu disebut danau airnya tidak mengalir ya airnya tidak mengalir kemana-mana kemudian cekungan tersebut biasanya berbentuk seperti mangkuk dan dikelilingi oleh daratan nah dia itu gini ada bulatan kemudian di samping-sampingnya ini daratan tanah-tanah gunung-gunung nah disini adalah yang di tengah-tengah ini yang disebut danau paham nak danau itu apa nah airnya tidak mengalir lah bukan sungai bukan nah ini adalah sungai sungai ini airnya mengalir sungai apa yang ada di Barabay sungai apa Mikaela Manggasang sungai Manggasang sungai Batu Benawan Sungai Sungai Pagat Sungai Pagat Sungai Pagat Sungai Riam Bajandik Riam Bajandik sungai juga sama pada sungai di daerah Pulau Mas Pulau Mas Puas Nah sungai merupakan tempat air mengalir buatan alam sungai ini tidak dibuat oleh manusia tetapi dia dibuat oleh alam aliran air ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi nah gravitasi bumi tau lah nak gravitasi bumi itu apa gravitasi bumi itu adalah gaya tarik bumi nah gravitasi bumi ini adalah gaya tarik bumi sehingga kenapa kalau kita jatuh pasti ke bawah nah gravitasi bumi ini adalah gaya tarik bumi sehingga apabila jatuhnya buah itu pasti ke bawah nah karena dia memiliki gravitasi bumi aliran air ini terjadi karena adanya gravitasi kayak mau melayang-layang pasti ke bawahnya umumnya air sungai mengalir menuju laut danau atau sungai lainnya bagian sungai yang dekat sumber air disebut hulu sungai bagian sungai yang dekat dengan sumber air hulu sungai seperti kita seperti kita Mikaela hulu sungai tengah hulu sungai selatan hulu sungai utara nah itu mendekati sumber air atau termasuk dataran rendah sedangkan bagian yang dekat dengan laut itu disebut muara sungai nah yang dekat dengan sumber bagian yang dekat dengan sumber air itu disebut hulu sungai sedangkan bagian yang dekat dengan laut itu disebut muara sungai beda ya muara sungai dan hulu sungai nah berdasarkan asal airnya berdasarkan asal airnya sungai dibedakan menjadi tiga ada tiga macam ada sungai hujan kenapa nan ada sungai hujan ada sungai gletser ada sungai campuran sungai hujan adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan dan mata air nah sungai hujan sungai hujan adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan dan mata air sedangkan sungai gletser adalah sungai yang airnya berasal dari salju nah itu ada air yang berasal dari salju yang biasa kalau campuran kenapa nak kalau campuran kalau campuran air hujan ditambah dengan salju yang mencair kalau campuran ini air yang berasal dari hujan dan salju yang mencair kenapa kalau kolam 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 itu bukan sungai kolam itu tidak mengalir itu seperti danau tapi apa bedanya kolam itu buatan manusia bukan dibuat oleh alam apa buatan buatan dibuat oleh kita sendiri kenapa kolam itu dibuat oleh kita sendiri kayak kolam renang kolam ikan dibuat oleh manusia apa caranya membuat kolam kayak apa caranya membuat kolam kayak apa caranya membuat kolam tanya tukang tanya tukang membuat danau kayak caranya membuat danau tadi ibu jelaskan loh misalkan dia bekas kerukan-kerukan dari tambang nah kan asalnya dia mengeruk kemudian bumi itu kan berbentuk seperti mangkok dan tidak dipakai lagi oleh perusahaan tambang nah akhirnya daratan yang berupa mangkok ini diisi oleh air nah jadilah dia penuh air itu disebut danau danau itu air yang berupa mangkokan kemudian dikelilingi oleh beberapa daratan buaya di danau ada buaya ikan-ikan hiu ikan paus tidak ada tidak ada ikan hiu ikan paus itu adanya di laut kalau ikan lomba-lomba di laut juga sama danau ke danau jangan ke danau danau itu biasanya rentan dengan buaya danau itu rentan dengan buaya iya danau itu rentan dengan buaya oke ibu baca lagi permukaan bumi terdiri atas daratan dan air ya ada daratan dan air permukaan bumi kita terdiri atas daratan dan air seperti bagian dari bumi berupa daratan sedangkan dua per tiganya itu berupa air nah sepertiga kelas tiga belajar loh sepertiga dari bumi berupa daratan sedangkan dua per tiganya berupa air ibu tanya peng banyak air kah banyak daratan dua per tiga banyak daratan banyak daratan iyalah dua per tiga air satu per tiga daratan banyak yang mana net air iya banyak air ini kan sama penyebutnya netiga jadi banyakan dua daripada satu nah itu belajar matematika lagi itu berarti berupa air yang dua per tiga jadi lebih banyak air daripada daratan daratan dapat berupa pegunungan lereng gunung bukit perbukitan lembah danau sungai dan tepi pantai lautan dapat berupa pantai teluk selat dan laut beraneka ragam jenis tumbuhan flora flora ini sebut tumbuhan dan hewan atau fauna kenapa nak flora itu buat apa flora itu buat apa flora itu bahasa biologi dari tumbuhan kalau fauna itu bahasanya fauna fauna itu hewan nak bahasa lain dari hewan jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di lautan berbeda dengan jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di daratan jelas masa ikan hidup di daratan iyalah kadang bisa karena dia bernapas dengan inksang insang itu yang dipunyai ikan nak ada kan yang di sebawah matanya itu yang biasanya dikelopak oleh yang tukang ikan oh kan iya banyak kah bukan yang dibawah sini yang untuk pernapasannya inksang nah ibu carikanlah yang namanya inksang boleh ibu carikan inksang oh ini kah nah ini inksang nak nah ini namanya inksang kenapa kenapa perut kah perut ke inksang itu bukan perut oh anak ikan ini kayak di bolong mas ini kak iya benar ini dia tau lah inksang nak tau nah ini inksang nih ini inksang tau sudah apa isinya isinya apa insang ini insang ini alat nafas untuk ikan ini apa isinya darah ini ada darah-darahnya ini dapat darahnya kayak itu iya memang seperti itu ada menetes darahnya apa enggak itu bagian inksang biasanya dibersihkan kalau di ikan nah biasanya dibersihkan nah ini inksang nih yang jelas nih nah bisa lah melihat inksang nih dah nah inksang ini bagian yang dibersihkan dari ikan tapi kalau tidak dibuang asal dibersihkan darahnya enak juga digoreng oke bentuk bumi bulat ya bumi itu bulat menurut orang zaman dahulu bumi berbentuk seperti meja bundar besar yang memiliki permukaan datar di tempat yang sangat jauh yaitu di ujung bumi yang merupakan tempat matahari terbit dan tenggelam ayo matahari terbit sebelah mana matahari terbit sebelah mana nak kanan timur barat selatan utara apa net utara ayo nah yang mana yang bujur matahari itu nakanya munculnya di timur tenggelamnya di barat oke soalnya ada lima aja gantian gantian lah gantian nida dulu nomor satu baca nak bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air disebut yang tidak tertutup oleh air bumi terdiri dari lautan dan air dan ya bumi terdiri dari air dan da daratan iya ingat ya bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air disebut daratan oke Mikaela nomor dua daratan terbagi menjadi dua yaitu daratan tinggi dan daratan kecil ayo tinggi kawannya apa kecil kecil besar tinggi rendah iya jawabannya adalah dataran tinggi dan dataran rendah oke nomor tiga kenapa nak dataran daratan ini daratan itu kan tanah maksudnya yang tidak punya air tidak ditutup oleh air ini terdiri dari gini ibu jelaskan lah daratan itu gini nah daratan itu daratan 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 itu terbagi atas dua macam ada dataran dataran nak lah ada ada dataran ada dataran ada dataran rendah kenapa jadi ada dataran tinggi dan dataran rendah nah air mengalir dari apa air air mengalir dari dataran apa air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah nah air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah nah ini contoh nyatanya nak lah kenapa jadi daratan itu terbagi atas dua dataran tinggi dan dataran rendah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari nah ini kan asalnya hujan hujan di sini kan iyalah hujan kemudian diserap oleh pepohonan hujannya kemudian air sungai ini mengalir dari air tanah kemudian dia mengalir ke laut nah mengalir ke laut dari dataran ini dia mengalir ke laut berarti itu dia bekerja dari dataran tinggi menuju dataran rendah paham paham lah paham ya sip lanjut nomor 4 eh nomor 3 sudah lah nomor 3 Mikayla eh salah Nida nomor 3 Nida berikut ini adalah ciri-ciri pada alam pegunungan kecuali ayo ciri-ciri pegunungan kecuali kecuali itu salah lah udaranya sejuk gunung udaranya sejuk lah net enggak ada lah net Mikayla apa jawabannya nak nah coba Ibu jelaskan yang namanya gunung nah namanya gunung itu nak di gunung Nida pernah ke Jawa nak nah di gunung daerah Malang itu dingin udaranya sejuk ya udaranya sejuk kemudian pohonnya banyak di gunung banyak bukit di puncak ada pohon-pohon teh ya ada kucing takut dengan kucing kah Mikayla jangan diparakin Akai berbulu nah inilah ciri-ciri perhatikan ciri-ciri pegunungan itu adalah udaranya sejuk banyak pohon banyak bukit dan juga merupakan dataran tinggi berarti yang salah adalah dataran rendah ini iya bukan dataran rendah nah ingat kecuali siap apa di mandi ya apa di kan mandi mandi ini oke sisa-sisa terakhir enak oke nomor ini kailah nomor empat pulang bagi bagi anda cara daratan yang berbatasan langsung dengan laut yang parak lawan lautan apa yang berbatasan langsung dengan lautan pantai dana waduk sungai ayo apa namanya waduk kok waduk waduk itu kan bukan dekat dengan laut pantai pantai hmm yes jawabannya adalah pantai kemudian nida nomor 5 hamparan air yang sangat luas disebut ya air yang sangat luas disebut laut apa net jawabannya laut iya laut sip jawabannya adalah laut laut tidak mempunyai pesisir waduk waduk ini buatan waduk ini buatan dibuat oleh siapa oleh masya buatan waduk riam kanan kemudian air terjun ini alam tapi dia bukan yang luas air terjun sungai bukan hamparan yang luas juga jadi jawabannya adalah laut oke ibu carikan yang namanya air terjun gimana Oh, udah. Pernah lihat air terjun di film kartun. Iya, air terjun. Gimana air terjun? Oh, ayo. Air terjun. Air terjun kelat api ya? Pastinya air terjun kelat api. Lihat. Ada lah. Air terjun kelat api. Lihat. Oh, enggak. Nah, Air terjun kelat api. Air terjun apa, nak? Kelat api. Ada lah, Ibu carikan, Pak. Air terjun kelat api. Kelat api. Ada enggak ya? Gini ya. Katanya ini air terjun kelat api. Air terjun kelat api. Nah, air terjun kelat api yang dikatakan Mekaila itu maksudnya nakai bercabang-cabang seperti ini. Nah, ini air terjun kelat api katanya. Ini air terjun ya. Air terjun itu sangat bagus. Air terjun. Kemudian apa lagi yang... Air terjun api, Pak. Air terjun api dan ada. Air terjun api dan air terjun naga. Itu bukannya di kartun ya yang ada. Air terjun api, Pak. Air terjun api. Oke, oke, Ibu carikan. Ada enggak supaya Anda penasaran. Nah, ada nak. Air terjun api. Kita akan berenang di sana, kenapa? Air terjun api itu adanya di California. Air terjun api ini ya. Udah kesana, air terjun api. Jangan. Tidak ada terjun api. Kenapa? Kali aja airnya panas. Badan ini ada, mending badannya. Air terjun api, Nitlah. Nah, ini air terjun api. Adanya di California ya. California itu di mana? Di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri ya. Di luar negeri, Nakai. Di California. Kenapa ada kesana? Kenapa ada kesana? Kenapa kita kesana? Nah, bila berprestasi. Nah, siapa tahu nanti jadi mahasiswa di California. Ini bulan Februari saja ya, adanya air terjun. Kemudian selain air terjun, tadi ada apa lagi? Waduk. Apa itu waduk? Nah. Kita harus tahu waduk itu apa. Supaya jangan salah paham. Waduk. Apa itu waduk? Waduk itu adalah danau alam. Waduknya. Enggih, waduk itu apa. Coba baca waduknya apa. Ini apa bacaannya, Nak? Siapa yang harap membaca, Nak? Apa itu waduk? Ini panggungannya, Nida. Waduk itu apa, Nak? Siapa yang mau membaca? Waduk. Atau reservoir adalah danau alam. Iya, danau buatan kan. Lamp penyimpan atau bendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk yang membuat sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggarian tanah atau teknik konstruktif konvensional seperti pembuatan tembok dan menuang beton. Beton itu beton? Beton. Beton itu yang untuk membuat dinding. Beton, lihat dong, beton. Beton, beton. Nah, ini adalah waduk. Nah, supaya paham Ibu carikan yang namanya waduk itu apa. Nah, ini adalah waduk nih. Sudah, Kak? Belum, Sayang. Belum. Sudah, ini anak mandi. Oh, anak mandi, Kak. Ayo, ayo, mandi, mandi. Nah, ini adalah waduk. Ya, tinggal 5 menit lagi. Nah, ini waduk, naklah. Tempat penampungan air. Supaya jangan kekurangan air. Supaya jangan kekurangan air. Bila kemarau, kawainya mengeluarkan air. Supaya gesan pengairan. Dataran rendah seperti sawah. Kemudian perkebunan. Nah, itu adalah penampakan dari permukaan bumi. Ada yang ditanyakan lah? Ada. Sebelum Ibu tutup, coba sebutkan kenampakan permukaan bumi. Nidak, apa yang Pian ingat, nak? Yang ada di muka bumi apa saja tadi? Gu, gunung, apa lagi? Mikaela? Sungai. Sungai. Danau. Kolam, danau. Danau. Danau, kolam, laut. Lembah. Iya, nah, selesai. Lembah. Lembah. No, lembah. 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 Lembah itu apa? Lembah, bukan limbah. Limbah sisa pemburuan. Kalau lembah itu dataran di antara dua bulu. Oh, beton apa beton? Beton itu apa beton? Bukan beton, beton. Beton itu yang terbuat dari sana. Gambarnya pun beton, gambar beton. Beton, nak. Beton, bukan beton. Beton. Gambar beton, nak. Nah, ini beton. You understand? Understand? Yes. Oke, pelajaran hari ini insya Allah bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Nanti pertemuan berikutnya. Semoga Ibu Disna sembuh ya. Oke. Oke. Terima kasih.